Halo cofrens, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan konsep peristiwa efek fotolistrik. Nah, peristiwa efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat disinari oleh foton atau gelombang cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, pada soal tersebut, diketahui sebuah logam sensitif dengan fungsi kerja yaitu W disama dengan 3,3 elektrovolt. Nah, kemudian jika disinari foton dengan panjang gelombang yaitu lambda disama dengan 5 x 10 pangkat 3 angstrom, Nah, maka pernyataan yang benar itu adalah Nah, perhatikan bahwa fungsi kerja tersebut adalah W0 ya Itu fungsi kerja ambang batas logam Nah, kalau satuannya kita ubah ke Joule, perhatikan bahwa untuk 1 elektrovolt disama dengan 1,6 dikalikan 10 pangkat min 19 Joule Nah, maka W ini sama dengan 3,3 dikalikan 1,6 dikalikan 10 pangkat min 19 Joule Maka W, W0 disama dengan 5,28 x 10 pangkat min 19 Joule Nah, kemudian untuk panjang gelombangnya, untuk 1 angstrom sama dengan 10 pangkat min 10 meter Nah, maka lambda ini sama dengan 5 x 10 pangkat min 7 meter Nah, kemudian kita akan mencari pernyataan yang benar Nah, pada opsi A, elektron terlepas dari permukaan logam Nah, kita tuliskan untuk syarat terjadinya peristiwa efek fotolistrik Yaitu EF lebih besar daripada W0 Nah, energi foton yang mengenai logam tersebut harus lebih besar daripada energi dari fungsi kerja logam tersebut Nah, maka pertama kita akan menghitung EF ya Energi foton tersebut Nah, rumusnya adalah H dikalikan C dibagi dengan lambda Dengan H adalah tetapan plank Nah, kita tuliskan di sini H ini sama dengan 6,6 dikalikan 10 pangkat min 34 Joule sekon Kemudian C adalah kelajuan cahaya di ruang hampak 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon Nah, sehingga kalau kita masukkan di sini Maka ini 6,6 x 10 pangkat min 34 Dikalikan dengan ini 3 x 10 pangkat min 7 Nah, akan kita peroleh untuk energi foton EF ini sama dengan 3,96 x 10 pangkat min 19 Joule Kemudian kita perhatikan karena EF lebih kecil daripada W0 Yaitu 3,96 x 10 pangkat min 19 Joule Ini lebih kecil dari 5,28 x 10 pangkat min 19 Joule Maka ini belum terjadi efek fotolistrik Nah, sehingga belum terjadi pelepasan elektron dari permukaan logam Nah, maka untuk opsi yang A ini salah Nah, kemudian untuk opsi yang B Frekuensi foton terhambur semakin besar Nah, untuk menjawab pernyataan pada opsi B Nah, kita gunakan syarat terjadinya peristiwa efek fotolistrik Nah, selain yang pertama yaitu EF lebih besar daripada W0 Untuk yang kedua adalah F Lebih besar daripada F0 Dengan F adalah frekuensi foton yang terhambur Nah, kemudian untuk F0 Adalah frekuensi ambang batas logam Nah, karena ini belum terjadi efek fotolistrik Maka untuk frekuensi foton terhambur Ini tidak semakin besar ya Karena dia belum terjadi efek fotolistrik Nah, maka opsi yang B ini salah Nah, kemudian opsi yang C Panjang gelombang foton terhambur Lebih besar dari mula-mula Nah, untuk syarat terjadinya peristiwa efek fotolistrik Yang ketiga adalah Lambda Ini lebih kecil daripada Lambda 0 Nah, Lambda adalah Panjang gelombang cahaya yang digunakan Kemudian Lambda 0 itu adalah Panjang gelombang ambang batas Nah, karena telah kita simpulkan Bahwa belum terjadi efek fotolistrik Maka untuk panjang gelombang foton yang terhambur Ini tidak lebih besar dari mula-mula ya Maka opsi yang C ini salah Nah, kemudian opsi yang D Belum terjadi pelepasan elektron Dari permukaan logam Ini betul ya Nah, karena untuk EF ini kan lebih kecil daripada W0 Maka ini belum terjadi efek fotolistrik Nah, kemudian untuk opsi yang E Jika panjang gelombang foton diperbesar Lebih dari 5000 angstrom Akan terjadi loncatan elektron Ini salah ya Nah, karena pada peristiwa efek fotolistrik Supaya terjadi peristiwa efek fotolistrik Maka panjang gelombang foton yang digunakan Ini lebih kecil ya Lebih kecil daripada panjang gelombang ambang batas Nah, maka ini tidak diperbesar Melainkan diperkecil seharusnya Supaya terjadi loncatan elektron Nah, maka kita ambil kesimpulan Bahwa jawaban yang tepat adalah yang D Belum terjadi pelepasan elektron Dari permukaan logam Nah, sampai berjumpa di soal yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya